Guys, di sini depan kita ada, depan gue ya, ada Mitsubishi Expander tipe sport, otomatik yang improvement-nya. Kalau kemarin kan yang sebelum improvement-nya, ini sekarang yang varian improvement-nya. Ini betul warna putih ya, warna maksudkan gue ini. Dan untuk headlamp, jadi ini ada Crystal Multi Effector Halogen. Ini lampu senja di atas ini, dan di bawah ini lampu sen. Bentuk, walaupun biasa ya. Dan ini fog lamp di bawah ya, dia layout-nya sama seperti Insan Joke. Yang agak nge banget ya, kalau gue sih masih oke aja sih, kalau put gue ya. Di sini ada undergird warna silver dan grill-nya ini comb ya. Seandainya gue punya Expander, tapi grill-nya gue item-in, ya kayak tipe Exit. Di sini rasa desain terbaru Mitsubishi, namanya Dynamic Shield. Kita buka mesinnya. Mesinnya dia, yang baru ada engine cover ya. Walaupun ini mesin sama ya, 4A91, 1500 cc, my fact. Tenaganya 104 PS, korsinya 141 Nm. Ini tenaganya disalurin ke transmisi 4 speed otomatik atau 5 speed manual ke roda depan. Untuk perang mesinnya udah dicat ya. Kap mesin udah dicat dan sudah ada peredamnya. Dan ini udah ABS ya, untuk tipe sport. All tipe ya, kalau Expander. Enggak usah diomongin apa-apa. Untuk peletnya dia ukurannya 2055 R16. Dia finishing-nya Tetonpolis. Dia pakai ban Dunlop Enasef ya, isi 300+. Untuk rem depan cakram, belakangnya tromol ya. Di bawah ada side-side warna silver dan ini spionnya suwarna bodi. Dan dicat warna bodi ya. Dan di sini ada list chrome sampai ke belakang ya. Dan ini endolnya suwarna bodi ya. Untuk tipe sport udah smart key ya. Nah di door trim, full plastik ya. Ini ala-ala kulit door trimnya Pajero ya. Walaupun plastiknya ini desainnya. Dan di sini ada carbon fiber, silver, power window, auto pada sisi driver, window lock, port door lock. Di sini klasnya chrome ya. Di sini ada cup holder, door pocket, sama speaker. Untuk pengaturan jok dia ini ya, big lining, head adjuster, modul puter ya. Tapi cuma ininya doang ya, dukannya doang. Sebenernya sih bukan head adjuster sih. Ya ini buat ini ya, peninggi jok. Dan ini sliding ya. Yang ini untuk pembuka kap mesin, tempat penyimpanan, stability control. Ini mulai tipe sport ya, sport manual. Di sini start-stop engine button ini electric mirror plus retract. Sini tombol buat MID ya. Ini kisi AC-nya, bentuknya lebih keren ya. Khusus untuk tipe sport sama ultimate, sudah dapet Twitter ya. Jangan lupa, ini transmisi otomatik ya. Dua pedal. Oke, kita masuk yuk. Di sini ada speedometer ya. Bentuknya height contrast gitu. Di kiri ada tokometer. Di kanan speedometer, di tengah ini MID. MID-nya dia udah full color ya. Full color TFT. Jadi kalau mencet tombolnya di sini ya. Loh. Trip A, Trip B, Eco, pengingat service. Jadi kalau untuk selengkapnya mesin nyala ya. Untungnya gue ada video expander sport yang mesin nyala itu ya. Sama expander ultimate yang full aksesoris. Yang belum improvement. Dan setirnya ini bentuk tiga palang ya. Tiga palang sama kayak setirnya miraj ya. Tapi di sini sudah dijahit kulit. Dan ini audio steering switch saja. Kalau yang cruise control itu cuman tipe ultimate. Ini audio steering switchnya belum ada bluetooth teleponnya. Seandainya gue punya expander, gue mau pasang bluetooth teleponnya yang kayak di variant ultimate. Safety, dual SRS airbag. CC driver plus penumpang depan. Dan pengaturannya lengkap ya. Ini paling lengkap di kelas unit tilt. Dan telescopic. Wiper sudah intermittent. Wiper ada interval waktunya. Wiper belakang. Tuas lampu utama terintegrasi dengan fog lamp. Dia upgradable sama fog lamp belakang. Dan untuk head unit. Ini untuk tipe sport masih yang ini ya. Double DIN biasa. Belum monitor. Karena yang monitor tuh cuman di tipe ultimate. Jadi ada radio, CD, MP3, USB aux. Input USB-nya di bawah sini ya. Ini untuk isi AC-nya. Modelnya kayak range rover ya. Range rover evoke atau apa. Ini tombol untuk send hazard. Untuk AC. Dia ada speed fan. Suhu. Ini pengantuan terasumbuhan yang lengkap ke kaca depan untuk ke front defogger. Kaca depan untuk front defogger. Ini untuk open cost air. Ini power outlet. Tepat buat hape ya. Ini penyimpanan. Ini yang transmisi otomatik ya. Empat speed. Parking brake model mechanical. Dua buah cup holder. Tepat penyimpanan. Ini ada separatornya. Dan sini ada power outlet. Bahan joknya. Fabric ya nih. Fabric ini halus ya. High grade fabric. Sweat gitu ya. Tapi seat beltnya masih model ini ya. Fix hand grip. Model free track. Sun visor sisi penumpang depan. Ada kaca. Spion tengah. Day night view. Ini lampu baca. Biasa. Tapi gue mau andainya gue mau pasang punya Innova Reborn. Yang tempatan itu. Ini sun visor sisi driver. Ini. Adanya card holder. Ini ada cut out buat vanity mirror. Cuma ada di versi luar. Kalau gak salah. Ini dalis karbon. Dan. Ada tempat penyimpanan yang plus ada separatornya. Love box. Belum soft opening. Dan. Untuk expander ini ada tempat ini ya. Buat naro. Sepatu. Atau apa. Naro tas gue mau. Saatnya gue naro tas si. Ya. Ini lewat di door trim ya. Kita pindah ke belakang lho. Ini nomor ini ya. Produksinya. Lokus. Di belakang. Ada card holder, door pocket, sama speaker. Ini tuasnya chrome ya. Ini ada carbon full plastic ya. Tapi tetep ada fake stitching. Ini. Moro window ini aksetnya hitam doff ya. Kalau kita masuk. Sini. Baris kedua. Lega ya. Buat tinggi gue 168 cm. Ini lega. Ini ada seat back pocket. Yang sebelah kiri ada tiga ya. Satu. Dua. Sama tiga. Ada tiga buah. Seat back pocket. Ini. Sedikit ya. Dan untuk headrest. Dia ini. Ini ya. Ada dua. Untuk ini penumpang tengah. Dia belum ada headrest. Dia ada armrest ini. Armrest ini cuma kita bos bukanya harus pakai ditarik. Ya dibukanya harus pakai tali ya. Ini. Ini untuk membuka armrest ini. Cuma dia belum ada card holder. Satu. Ini. LMPV bener-bener LMPV ya. Kecuali Livina tuh. Bukan LMPV tuh. Dia tuh. LMPV turun kasta. Dan disini seat belt. Model. Ya kelihatan tonjolan sih. Sini hand grip. Model retrek. Dia ada hook ya. Dan sini ada AC double blower. Ada sejumlah empat isi. Ini switch-nya. Serta layout dari dashboard-nya. Expander explore. Sama aja kayak yang sebelum improvement ya. Desembernya. Yuk kita ke baris belakang yuk. Untuk pelipatannya dia. Wantage stumble ya. Jadi tarik satu tuas. Ini udah top taper. Serta gue. Gue. Terbain dulu. Bentar. Oke. Ini udah paling terba ya. Ini. Baris ketiga. Ini paling terba ya. Buat gue. Kepalanya masih lega. Cukup. Ini. Oh. Ya kaki juga lega ya. Tapi walaupun sedikit. Eh masih enak lah. Ini paling nyaman lah mobilnya. Disini ada. Cup holder. Tempat penyimpanan. Ini juga. Di sebelah juga. Cup holder. Tempat penyimpanan. Slippan buat seat belt. Disini ada. Korotnya untuk baris tiga. Ya biar. Kalau gue mau naruh. Adapter. Taruh sini lah. Disini ada hand grip. Modul retrack. Dan ini seat belt-nya nih. Baris tiga tetap punya seat belt. Kita. Bagas yuk. Nah. Sebenernya kita mau turunin headrest brace 2-nya dulu. Brace tiga-nya dulu. Nah. Dan kalau yang seat belt penumpang tengah. Nih. Gue mau demonstrasin. Hampir kelewat ya. Nih. Dia colokinnya harus kayak ini. Eh susah kan. Bentar. Susah ya. Ini. Makanya agak susah. Nah. Tuh. Ini. Buat nyolokinnya nih. Untuk senternya. Nih. Bentar. Megang HP ya. Kamera. Tangan kanan gue. Megang HP. Megang kamera. Ini ya. Untuk melepasinnya ini harus. Pakai ini ya. Colokan seat belt. Agak susah ini. Bakalnya kita tarik dulu. Ini colokan seat belt-nya. Tukan agak susah kan. Nah. Airnya bisa. Lepas juga. Otomatis ngerit-tarik ya. Sama seperti mobilio baru. Mobilio facelift. Yang kedua. Itu juga ada auto-retrack ya. Dan lo pas. Ini ada lampu baca. Yuk. Kita pindah ke bagasi. Ya. Kita terbain lagi joknya. Yuk. Kita turun ya. Nah untuk ini stop lamp. Tetap sama ya. Ada lampu sinja yang cakep nih keliatannya. Keren ya bentuknya. Dan ini lampunya LED yang banyak yang bilang kayak fondasi RV Turbo. Dan ini ada lampu rem. Masih bolam. Lampu sen dan lampu mundur ya batas sudah LED. Ini tipenya. Sport. Dan M5X1. Dan sini. Dan sen belakangnya ini ya. Seluruhan. Nah. Cakep. Belakangnya. Dan dia belum ada kamera mundur. Kamera mundur itu cuma tipe ultimate. Dan dia belum ada sensor marker. Dan di bawah ada underguard berwarna silver. Dan sini. Re-wiper. Ini ada rear defogger ya. Smoothie bike expander. Dan ini ya heaven stop lamp. Ini misalnya lebih spoiler ya. Ante tam ada shock pole. Kita buka bagasi ini yuk. Bagasi ini yang ini ya. Tipikal LMPV ya. LMPV masa ini ya. Di sini ada. Dock belakang bisa didepat rata lantai ini. Dia porsi 50. 50. Ya. Cuma ini lebih praktis. Daripada. Daripada Livina yang kemarin gue review itu. Itu gak praktis. Dia pelipatan harus full. Kalau ini lebih praktis. Sama kayak R3 lah. Di sini. Ada. Tempat penyimpanan bagasi ya. Itu ada untuk banseret. Toolkitnya di sini ya. Rapi ya nih. Ini untuk bensinnya. Bensin karena ini udah Euro 4. Ini harus diminumin pake. Pertalite. Jangan coba coba isi premium lagi. Kan udah gak boleh pake premium. Karena ini udah Euro 4. Karena Euro 4 tuh harus minum Pertalite. Serta layout dashboard. Sisi penumpang depan. Sekian dulu review dari Mitsubishi Expander kali ini. Mau gak suka kata-kata atau penyampaian review. Silahkan klik like. Comment. Subscribe. Dan share. Kalau mau liat di Instagram. Kalau maaf Twitter di bawah ya. Makasih telah menonton. Sampai jumpa di review selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya. Terima kasih.